Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 23 Melihat keadaan si bangau merah itu, Hwi Eng bertanya kepada Cukim Giok dengan suara yang tegas Cukim Giok, katakan terus terang, demi nama baik nenek moyangmu yang terkenal sebagai pendekar-pendekar besar lembah naga siluman Apa engkau melihat sendiri kematian Yuhon itu? Kini Cukim Giok memandang kepada Hwi Eng dengan alis berkerut Hem, tidak perlu aku menjawab pertanyaanmu Engkau sendiri adalah putri ketua Pao Beng Pai yang pernah mengacau dan memusuhi keluarga besar kami Bahkan kemudian menurut ayahmu, engkau menjadi seorang pengkhianat dan anak yang durhaka Aku mau bicara dengan Tan Sian Li, bukan denganmu Kim Giok, engkau tidak tahu dengan siapa engkau bicara Ketahuilah bahwa Enci Eng ini adalah Sim Hui Eng, putri Paman Sim Hou yang hilang itu dan sekarang dia telah mengetahui siapa dirinya Ah! Cukim Giok terkejut Kalau, kalau begitu, kalian berdua harus mau bekerja sama, aku tidak ingin melihat kalian celaka Aku mohon kepada kalian, terimalah uluran tangan Ou Pang Cu untuk bekerja sama dan berjuang, atau setidaknya, kalian jangan memusuhi kami Kalau kalian berdua mau berjanji di depan Pang Cu, maka aku yang akan menanggu Sudahlah, Kim Giok Sebaiknya kau jawab saja pertanyaan Enci Hui Eng tadi Apakah engkau melihat sendiri tewasnya Han Koko di semur tua itu tanya Sian Li tak sabar Pada saat Johan datang, aku memang melihatnya, bahkan kami berkenalan Dia pun bicara dengan baik-baik kepada Ou Pang Cu, kemudian dia bicara 4 metu dengan Ou Pang Cu Aku tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi tahu-tahu aku mendapatkan Ou Pang Cu sudah terluka parah terkena pukulan di dadanya Sedangkan para anggota Tian Li Pang melempar-lemparkan batu ke dalam semur tua Barulah aku tahu bahwa Ou Pang Cu hampir dibunuh oleh Johan dan karena bantuan para anak buah, Johan dapat didesak dan terjerumus ke dalam semur Para anggota Tian Li Pang menimbuni semur itu dengan batu karena maklum bahwa kalau Johan dapat keluar, tentu akan mengamuk dan semua orang dibunuhi Keterangan bahwa Kim Giok tidak melihat sendiri kematian Johan, membuat hati Sian Li merasa lega kembali Ia tetap tidak percaya bahwa Johan telah tewas Lebih tidak percaya lagi bahwa Johan telah membunuh para pimpinan Tian Li Pang dan berusaha membunuh Ou Seng Bu Ia mengenal pria yang dikasihinya itu Johan tidak mau membunuh orang, apalagi para pimpinan Tian Li Pang di mana dia menjadi ketua kehormatan Tidak masuk di akal semua berita itu, walaupun ia percaya bahwa putri lembah naga siluman ini tidak bohong Tentu gadis ini telah dipengaruhi Ou Seng Bu dan tertipu Pada saat itu ada dua orang pengawal masuk dan berkata kepada Chu Kim Giok dengan sikap hormat Nona, Pang Cu minta agar Nona suka menemuinya di ruangan dalam Sikap dan ucapan penjaga itu saja sudah membuktikan bahwa ketua baru Tian Li Pang amat menghormati gadis itu Ia bukan dipanggil, melainkan diminta Chu Kim Giok menoleh kepada dua orang gadis tawanan Kemudian pergi meninggalkan tempat tahanan itu Diikuti dua orang penjaga dengan sikap hormat Setibanya di ruang dalam, Ou Seng Bu sudah menyambutnya dan kedua orang penjaga itu pun segera mengundurkan diri Ada urusan apakah, buku tanya Kim Giok Giok Moi, ada lagi orang-orang yang menyelidiki tempat kita tetapi kini mereka telah tertangkap Siapakah mereka Kim Giok mengerutkan alisnya Di dalam hatinya ia merasa tidak setuju kalau Tian Li Pang menangkapi orang Apalagi kalau mereka yang ditawan itu tokoh-tokoh pendekar seperti Sian Li dan Hui Eng Kalau sampai Tian Li Pang memusuhi para pendekar dan perkumpulan para pendekar dunia persilatan Hal itu sungguh tidak baik dan tidak benar Seluruh keluarganya tentu akan marah dan menyalahkan dia membantu perkumpulan yang memusuhi dunia persilatan dan menawan para pendekar Lima di antara mereka adalah para Tosu Butong Pai yang tempoh hari Dan dua yang lain adalah seorang pemuda dan seorang gadis Bagaimana dengan hasil pembicaraan dengan si Bang Au Merah dan Putri Paman Siang Keanko tadi? Kim Giok mengerutkan alisnya Mereka masih belum mau berbaik dan Putri Paman Siang Keanko itu ternyata adalah putrinya Paman Simhau yang dulu hilang diculik orang ketika masih kecil Hal ini menambah gawat keadaan, Koko, karena Paman Simhau adalah pendekar suling naga yang sakti, pendekar besar dan tokoh di Lok Yang Kalau ayah Sian Li, pendekar Bangau Putih dan pendekar suling naga mengetahui putri mereka ditawan di sini, lalu memusuhi kita, sungguh amat berbahaya bagimu, Koko Lalu siapa pula dua orang pemuda dan gadis yang tertawan bersama lima orang Tosu Butong Pai itu? Oh sengguh kelihatan muram dan berduka Giok Moi, sesungguhnya engkau sendiri pun tahu bahwa aku tidak pernah mencari perkara dan tidak pernah memusuhi mereka Adalah mereka sendiri yang datang memusuhi Tian Lipang Aku pun merasa heran mengapa para pendekar itu tidak mau menyadari dan mereka bahkan berpihak kepada Kerajaan Manchu, penjajah yang mencengkeram tanah air dan bangsa Nah, cobalah engkau temui dua orang muda itu dan syukur kalau dapat membujuk mereka dan lima orang Tosu itu, menyadarkan mereka akan pentingnya persatuan antara kita untuk dapat membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah Kim Giok merasa lemas karena pekerjaan membujuk ini merupakan pekerjaan yang sangat berat baginya Akan tetapi, ia yakin bahwa kekasihnya benar, maka ia pun siap untuk membelanya Bagaimana lima orang Butong Pai dan dua orang muda itu dapat tertawan? Seperti kita ketahui, Gak Chiang Hun, Gan Bikim dan lima orang Tosu itu mendaki Bukit Naga untuk melakukan penyelidikan terhadap Tian Lipang karena dicurigai kebersihannya Mereka tidak menyadari bahwa gerak-gerik mereka telah diikuti oleh para anggota Tian Lipang Seorang di antara para anggota itu melapor kepada Seng Wu yang segera ditemani Siang Kuan Kok, Im Yang Ji dan Kui Tian Chu Juga beberapa orang tokoh sesat lain yang telah bergabung, menyambut rombongan yang mendaki Bukit itu Sebelum sampai di perkampungan Tian Lipang, Gak Chiang Hun dan kawan-kawannya secara tiba-tiba saja sudah diketung oleh puluhan orang Tian Lipang Sehingga mereka berhadapan dengan Oung Seng Wu dan kawan-kawannya Dengan sikap hormat Seng Wu mengangkat tangan memberi hormat kepada lima orang Tosu dan dua orang muda itu Selamat pagi Ngo Wito Tiang dan kalian berdua sobat muda Tidak tahu, entah angin baik apa yang meniup kalian datang ke sini Kami harap saja Ngo Wito Tiang sudah menyadari bahwa akhirnya kita semua, tanpa peduli dari golongan apa, mempunyai teka yang sama, yaitu bersatu padu menghadapi penjajah mancur dan mengusir mereka dari tanah air kita Tian To Chu, tokoh Butong Pai yang menjadi pemimpin rombongan tokoh Butong Pai yang lima orang itu, membalas penghormatan Oung Seng Wu dan berkata dengan sikap dan suara yang amat dingin Oh Pang Chu, kami berlima datang kembali bukan dengan maksud untuk menyerah, walaupun kami mengakui bahwa kami sudah kau kalahkan dalam pertandingan Kami bertemu dengan dua orang sahabat muda ini dan kami ingin menemani mereka untuk berkunjung ke Tian Lipang Ketahuilah bahwa saudara muda ini adalah saudara Gak Chiang Hun, putra dari Mendiang Beng San Siang Eng, dan ini adalah Nona Gan Bi Kim Ah, kiranya Gak Eng Hyong yang datang berkunjung Kami dari Tian Lipang merasa mendapat kehormatan besar sekali dengan kunjungan Gak Eng Hyong dan Nona Bi Kim Kami memang sedang menghimpun tenaga dari seluruh penjuru tanah air untuk segera mengadakan persiapan menyerang penjajah mancu dan mengusirnya Kami mendengar bahwa keluarga Gak dari Beng San adalah pendekar-pendekar dan pahlawan-pahlawan besar dan gagah yang tentu saja akan suka bekerja sama dengan kami untuk mengusir penjajah mancu Gak Chiang Hun sudah mendengar dari para tosu butong pai betapa cerdik dan liciknya ketua baru Tian Lipang itu Kini begitu bertemu, ketua itu ternyata telah menunjukkan dua macam kelihayanya Pertama, dia serombongannya mendadak saja sudah dikepung, ini berarti bahwa sejak mendaki bukit, mereka telah diketahui dan dibayangi Dan kedua, begitu bertemu, ketua itu sudah bersikap demikian ramah dan hormat sehingga dia sendiri andai kata belum mendengar dari para tosu Tentu akan terpikat hatinya oleh keramahan pemuda tampan itu Akan tetapi karena sebelumnya dia sudah mendengar bahwa pemuda ini seorang yang palsu dan dikabarkan telah membunuh Hyo Hon, dia pun menyambut dingin saja Pangcu, kami sengaja datang ke Tian Lipang dengan tujuan untuk mencari Nona Tan Sian Li Apakah ia berada di sini? Ahaha, apakah kau maksudkan si Bang Au Merah? Benar, ia berada di sini, menjadi tamu kehormatan kami Ia sudah menyatakan setuju untuk membantu kami, untuk bekerja sama menentang penjajah mancu Kalau Gak Eng Hyong ingin bertemu dengannya, mari, silakan masuk ke perkampungan kami Kata Seng Bu dengan wajah cerah berseri Mendengar jawaban ini, Gak Chiang Hun dan Gan Bikim tercengang Jawaban yang tidak mereka sangka-sangka sama sekali dan mereka berdua sudah merasa gembira Akan tetapi, Tian To Chu, Tosu Butong Tai itu sudah berkata dengan suara lantang Oh Pangcu, tidak perlu engkau membohongi Tian Tai Hiap dan kami Kami sama sekali tidak percaya bahwa Nona Tan Sian Li mau bekerja sama denganmu Kami pun sudah berjumpa dengannya dan mendengar bahwa engkau telah membunuh Seng Chiang Tai Hiap Yohan, bagaimana mungkin ia mau bekerja sama denganmu Kalau kau mengatakan bahwa engkau telah menjebaknya dan menawannya, kami akan lebih percaya Wajah Seng Bu berubah merah dan matanya kini mencorong memandang kepada Tosu Butong Tai itu Dia merasa heran bagaimana Tosu ini dapat sembuh demikian cepatnya Padahal dia tahu benar bahwa Tosu ini sudah terkena tangan beracun sehingga terluka parah Totiang, kalau pihakmu hendak menjadi antek penjajah manju dan tidak mau bekerja sama dengan kami para pejuang patrilat bangsa Itu urusanmu Akan tetapi tidak perlu banyak mulut di sini Kami pernah mengampuni kalian dan membiarkan kalian pergi Apakah kini kalian minta mati? Perubahan sikap ketua Tian Lipang ini membuat gelak Chiang Hun yang tadinya tertarik, menjadi terkejut dan tidak senang Sikap ketua Tian Lipang itu sangatlah aneh Baru saja wajahnya nampak tampan dan ramah ceria Akan tetapi sekarang kelihatan begitu bengis, dingin dan sadis Bahkan sepasang matanya yang mencorong itu mengandung nafsu membunuh yang mengerikan Oh Pang Chu, agaknya membunuh merupakan pekerjaan biasa bagimu dan mungkin menjadi kegemaranmu Kalau memang engkau merasa sebagai seorang yang gagah, jangan menyangkal perbuatanmu sendiri dan akui sajalah apa yang telah terjadi dengan Nona Tan Sian Li Kecuali jika engkau memang pengecut, tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu Tutup mulutmu, Tosu Jahanam Seng Bu membentak Seng Bu sudah menggerakkan tangannya Dia menampar ke arah Tian Tosu sambil mengerahkan ilmunya yang sangat dasyat Hawa beracun yang amat kuat menyambar ke arah Tosu Butong Pai itu Melihat hal ini, Gak Chiang Hun yang mengenal pukulan ampuh, meloncat ke depan dan menangkis dari samping untuk menolong Tosu itu Duh! Mendapat tangkisan ini, Seng Bu mengeluarkan seruan kaget Dia mundur dua langkah, akan tetapi Gak Chiang Hun lebih terkejut lagi karena dia sempat terhuyung Padahal, putra pendekar kembar Gak ini memiliki tenaga sinkang yang amat kuat Sebab pernah menerima pemindahan tenaga sinkang dari kakeknya, mendiang Bun Beng Lo Jin Gak Bun Beng Tetapi, ketika menangkis, dia merasa betapa dari tangan ketua Tian Lipang itu menyambar hawa dingin yang aneh sekali Yang membuat dia sampai terhuyung Pangcu dari Tian Lipang, kalau memang ucapan Tian Tosu to Tiang tadi tidak benar Engkau berhak menyangkal, akan tetapi jika benar, memang sudah sepatutnya engkau berterus terang Bukan malah lalu menyerang seperti yang kau lakukan tadi Chiang Hun menegur Senyuh Iblis muncul di mulut Tau Senggu Hihihi, kami hendak menerima kalian sebagai sahabat, akan tetapi kalau kalian menghendaki kekerasan baiklah Seperti yang kami lakukan terhadap si Bangau Merah, kami menawarkan persahabatan dan kerjasama Akan tetapi kalau kalian menolak dan bersikap memusuhi kami, terpaksa kami harus menawan kalian seperti yang telah kami lakukan terhadap si Bangau Merah Mendengar ini, Chiang Hun lalu mengerutkan alisnya Pangcu, kami tidak menghendaki persahabatan, juga tidak mencari permusuhan Akan tetapi bila engkau telah menawan Nona Tan Sian Li, kami menuntut agar engkau suka membebaskannya sekarang juga Hehehe, bagaimana kalau kami tidak mau membebaskannya? Oh Senggu, kalau engkau tidak mau membebaskan Tan Li Yap, kami akan mengadu nyawa denganmu bentak Tian Tochu marah Lima orang Tosu Butong Pai itu sudah mencabut pedang mereka masing-masing, siap bertanding mati-matian untuk menolong si Bangau Merah Oh Pangcu, kami harap engkau suka membebaskan Nona Tan Sian Li, supaya kami tidak harus menggunakan kekerasan Siang Kanko yang sejak tadi mendengarkan saja, kini menjadi tidak sabar Pangcu, serahkan saja kepadaku untuk menelikung pemuda sombong ini Dan lima orang Tosu Butong Pai ini serahkan kepada kami kata Kui Tian Chu dan Im Yang Ji Oh Senggu mengangguk dan para pembantunya itu segera bergerak menyerang Lima orang Tosu Butong Pai, Chi Yang Hun beserta Biki menggerakkan senjata mereka menyambut dan terjadilah perkelahian yang berat sebelah Baru tiga orang pembantu Senggu itu saja, bekas ketua Pao Beng Pai, Wakil Pek Lian Kau dan Wakil Pakat Kua Pai sudah merupakan lawan berat bagi lima orang Tosu Sementara itu masih banyak pula anggota Tian Lipang, tingkat tinggi yang melakukan pengeroyokan Akan tetapi, bagaimanapun juga Gak Chi Yang Hun adalah keturunan pendekar sakti Permainan pedangnya mantap dan kuat, tenaga singkangnya pun mampu menandingi lawan yang bagaimanapun sehingga siang keangkuk yang menandinginya tidak dapat mendesaknya dengan cepat Gan Bi Kim juga terdesak hebat oleh Kui Tian Chu yang mengejeknya, sedangkan lima orang Tosu kewalahan menghadapi pengeroyokan banyak anak buah Tian Lipang Melihat betapa siang keangkuk belum juga mampu menundukan Chi Yang Hun, Seng Bu menjadi tidak sabar lagi Dia tahu bahwa bekas ketua Pao Beng Pai itu cukup tangguh dan tidak akan kalah, akan tetapi dia tidak ingin perkelahian itu berlangsung terlalu lama Kalau sampai Kim Giyok mengetahui, gadis itu tentu akan merasa tidak senang Juga, tidak baik kalau mereka ini sampai terbunuh Kalau dia dapat membujuk orang-orang yang lihai itu untuk bersekutu dengannya, hal itu akan amat menguntungkan dan akan memperkuat kedudukannya Maka ia pun segera meloncat ke depan dan menyerang Gak Chi Yang Hun dengan totokan jari tangannya, menggunakan ilmunya yang aneh Akan tetapi dia membatasi tenaganya agar jangan sampai melukai berat atau membunuh pemuda itu Dengan lengking yang aneh menyeramkan, Seng Bu menyerang dan Chi Yang Hun yang menghadapi siang keangkok saja sudah merasa sibuk Karena ilmu kepandaian kakek tinggi besar itu memang hebat, kini merasa ada sambaran angin dingin dari samping Dia mengelak ke kiri dan pada saat itu, siang keangkok menyerangnya dengan pedang, dibarengi pula dengan tamparan tangan kiri Chi Yang Hun menangkis pedang lawan, lalu memutar tubuh dan menyambut tamparan tangan kiri lawan itu dengan tangan kirinya pula Terang, plak, kedua tangan itu bertemu dan melekat dan pada saat itu, totokan kedua yang dilakukan Seng Bu tiba Chi Yang Hun tak mampu menghindar lagi dan dia pun roboh lemas terkena totokan ampuh jari tangan Seng Bu Tangkap mereka, jangan bunuh teriaknya dan teriakan Seng Bu ini menolong Gan Bikin yang sudah terdesak, juga lima orang tosu itu, akhirnya roboh Hanya lima orang tosu itu yang luka-luka, namun bukan luka yang terlalu parah Sedangkan Gan Bikin juga roboh terkena totokan Im Yang Ji Demikianlah, lima orang tosu Butong Pai, Chi Yang Hun, dan Bikin lantas tertawan oleh Tian Lipang Mereka dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang cukup lebar, tidak dirantai seperti halnya Sian Li dan Hui Eng Akan tetapi kamar tahanan itu berjeruji tebal dan kokoh kuat, sedangkan di depannya terdapat penjagaan yang ketat terdiri dari belasan orang anak buah Tian Lipang Ketika Chu Kim Giok berdiri di depan jeruji kamar tahanan itu dan melihat Chi Yang Hun, wajahnya berubah agak pucat dan matanya terbelalak Dia tidak begitu peduli melihat lima tosu Butong Pai, juga ia tidak mengenal gadis cantik yang ikut tertawan di kamar itu Akan tetapi ia segera mengenal Gak Chi Yang Hun yang pernah dijumpainya di dalam pesta pertemuan keluarga besar di rumah pendekar Sumat Cheng Leong Kau tanda seru-serunya kaget Bukankah engkau, saudara Gak Chi Yang Hun? Chi Yang Hun hanya memandang dingin Dia sudah mendengar dari para tosu Butong Pai tentang gadis itu Hem, dan engkau Chu Kim Giok, putri Paman Chu Kuntek dan bibi Polisian dari Lembah Naga Biluman Sungguh mengherankan sekali melihat engkau ada di sini dan menjadi kaki tangan seorang yang sangat jahat seperti O Seng Bu Pang Chu baru dari Tian Lipang Wajah Kim Giok berubah kemerahan Gak Tua Ko serunya dengan ada protes Agaknya engkau pun telah dipengaruhi lima orang tosu yang sombong ini O Seng Bu bukanlah seorang jahat Dia adalah ketua Tian Lipang yang berjiwa pahlawan dan bertekad untuk mengusir penjajah mancu dari tanah air Pahlawan yang bergaul dengan para penjahat dan golongan sesat dari Pek Lian Kau dan Pat Kuapai Bukan orang jahat akan tetapi membunuh Xin Chi Yang Tai Hiap Yohan Membunuhi para pimpinan Tian Lipang Bahkan menawan Tan Sian Li Dan engkau masih mengatakan dia tidak jahat? Gak Tua Ko, engkau salah mengerti Yang membunuh para pimpinan Tian Lipang Ialah Yohan, bahkan ia pun hendak membunuh O Pang Chu Adapun Tan Sian Li terpaksa ditawan karena ia hendak membunuh O Pang Chu dan mengamuk Juga O Pang Chu yang hampir dibunuh Yohan sampai terluka parah Dan Yohan terjerumus ke dalam sumur tua karena dikeroyok oleh para anggota Tian Lipang yang membela ketuanya Dan tentang pergaulan dengan para tokoh Kang O, hal ini adalah karena kita semua harus bersatu padu menghimpun kekuatan untuk menentang penjajah mancu Kalau tidak bersatu dengan semua golongan, bagaimana mungkin penjajah mancu bisa diusir dari tanah air? Harap engkau dapat memaklumi, gak Tua Ko Aku berharap sekali kalau engkau, Enci ini, dan para Tosu Butong Pai suka bekerja sama dengan kami Berjuang bahu-membahu menentang penjajah mancu Cukuplah! Kami tahu bahwa engkau telah terbius oleh racun yang diberikan O Sengmu kepadamu sehingga engkau tidak lagi dapat melihat kenyataan Engkau tidak dapat lagi memberdakan yang benar dan yang salah, kata Chi Yang Hun marah Sudahlah, Nona, pergilah dan jangan ganggu kami Bujuk rayumu itu tak ada gunanya Kami hanya merasa menyesal sekali bahwa seorang gadis keturunan keluarga lembah naga siluman seperti Nona ini Sampai dapat ditipu dan dibius oleh seorang penjahat gila seperti O Sengmu, kata Tian Toju Kim Giok tak dapat menahan lagi mendengar semua itu Ia membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu Wajahnya merah dan kedua matanya terasa panas menahan tangis Ia merasa amat bingung melihat betapa kekasihnya mempunyai semakin banyak musuh dari golongan para pendekar Dan hal ini amat merisaukan hatinya Setelah memasuki kamarnya sendiri, Kim Giok tidak dapat lagi menahan tangisnya Dia menelungkup di atas pembaringannya dan menangis Terjadi perang di dalam batinnya Mau tidak mau ia mempunyai kecondongan untuk membela dan mempercayai Sian Lee, Hwi Eng dan juga Chi Yang Hun Akan tetapi perasaan ini segera ditentang oleh cinta dan kepercayaannya kepada Sengbu Sengbu begitu baik kepadanya, begitu mencintanya dan menurut pendapatnya Kekasihnya itu seorang yang gagah perkasa dan bijaksana Kim Giok merasa bahwa kekasihnya tidak salah Bahkan mendatangkan harapan besar bagi Nusa bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air Sementara itu, Sian Lee dan Hwi Eng sudah menghentikan siulian mereka dan merasa tubuh mereka amat segar dan penuh kekuatan Akan tetapi Hwi Eng melihat kemuraman membeliang di wajah Sian Lee yang cantik Dia tahu bahwa si bangau merah itu tentu memikirkan Yuhon, maka ia pun menghibur Adik Sian Lee, tenangkan hatimu Tidak baik dalam keadaan seperti ini membiarkan diri dicekam kerisauan, membuat kita menjadi lemah, katanya Liri Sian Lee mengangkat muka memandang wajah Hwi Eng, lalu menghela napas panjang Eng kau benar, Enci Eng Akan tetapi aku tidak pernah mampu melupakan Hon Koko Membayangkan ia berada di dalam sumur yang ditimbuni batu Ahaha, bagaimana hatiku takkan risau Kerisauan hatimu ini tidak akan menolong apa-apa Adik Sian Lee, tidak ada manfaatnya sama sekali Jangan biarkan hatimu ditekan kerisauan yang menegangkan dan percaya sajalah bahwa Tuhan tentu akan selalu menolong orang yang baik dan benar Dan aku yakin bahwa Yuhon adalah orang yang berada di pihak yang benar Kalau Tuhan tidak menghendaki dia mati, biarpun dia benar-benar berada di dalam sumur itu, aku yakin dia tidak akan mati Yang penting sekarang memikirkan bagaimana kita dapat lolos dari sini dan melanjutkan penyelidikan kita tentang Lot Wako itu Akan tetapi bagaimana mungkin itu dilakukan, Enci Eng? Kita dapat mematahkan rantai yang mengikat kaki tangan kita Akan tetapi kita tidak akan dapat membuka pintu besi dan beruji itu terlalu kuat Selain itu, para penjaga di luar tentu akan berteriak-teriak dan kalau Aung Seng Bu datang bersama para pembantunya Mereka itu terlalu banyak dan terlalu kuat bagi kita Tenangkan hatimu, Adik Sian Lee Aku masih memiliki harapan Lupakah engkau kepada kandatia sang kata Hui Eng dan kedua pipinya menjadi kemerahan ketika ia teringat kepada pangeran yang menjadi kekasihnya dan kini menjadi tumpuan harapannya itu Ahaha, engkau benar, Enci Eng Melihat bahwa sampai sekarang pangeran Ciasan tidak nampak tertawan musuh, hal itu berarti bahwa dia masih bebas Dan tidak mungkin pangeran Ciasan akan membiarkan saja gadis yang paling dicintanya di seluruh dunia tertawan musuh Dia pasti berusaha untuk membebaskanmu, Enci Eng Ih, bukan hanya aku, akan tetapi engkau juga pasti akan dia usahakan agar dapat bebas Akan tetapi, Enci Eng Bagaimanapun juga, kita mengetahui bahwa dalam hal ilmu silat, pangeran tidaklah lebih liai daripada engkau atau aku Bagaimana mungkin dia dapat mengatasi Aung Seng Bu dan para pembantunya yang liai, juga anak buahnya yang cukup banyak Kukira dia tidak sebodoh itu, hanya mengandalkan tenaganya sendiri Bagaimanapun juga dia seorang pangeran dan tentu tak akan sulit baginya untuk mendapatkan bantuan pasukan yang terdekat, bukan? Kalau dia mengerahkan pasukan yang besar, tentu gerombolan penjahat yang berkedok pejuang ini dapat dibasmi Engkau benar, Enci Eng Akan tetapi, bayangan itu sungguh tidak mengenakan hatiku Kalau pasukan pemerintah yang datang menolong, bukankah itu sama artinya dengan kita berpihak kepada penjajah? Adik Sian Li, kita harus dapat melihat kenyataan dan dapat mempertimbangkan dengan adil Jika Tian Li Pang merupakan kelompok pejuang, golongan pendekar yang berjiwa patriot, apakah kita sampai menentang mereka dan menjadi tawanan mereka? Ingatlah bahwa kalau pasukan pemerintah benar-benar dikerahkan oleh pangeran Siasan untuk menggempur Tian Li Pang Yang digempur adalah gerombolan penjahat, bukan sebuah perkumpulan pejuang sejati Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan penuh keyakinan Aku mengenal baik pangeran Siasan Harus aku akui bahwa dia seorang pangeran mancu, akan tetapi dia tidak berjiwa penjajah Bahkan dia menghormati para pejuang dan tidak akan mencampuri urusan pemberontakan para pejuang Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin dia sampai menjadi adik angkat Sian Chiang Tai Hiap Yohan? Sian Li tersenyum Tentu saja gadis itu akan membela mati-matian pangeran Siasan, kekasihnya, tunangan dan calon suaminya pula Akan tetapi, pembelaan itu pun bukan hanya ngawur dan ia tak dapat membantah kebenaran apa yang diucapkan Hui Eng Mudah-mudahan pangeran Siasan cepat muncul dengan bala bantuannya, Enci Eng Aku ingin cepat-cepat bebas dan mencari Hon Ko Kalau perlu, akan kubongkar dengan tanganku sendiri batu-batu yang menimbuni sumur tua itu Mereka menerima suguhan makan malam yang dimasukkan melalui lubang antara jeruji baja Ternyata Oh Seng Bu tetap memperlakukan mereka dengan baiknya Hidangan yang disuguhkan cukup mewah, bahkan ada pula minuman anggur segar Mereka berdua tidak menolak dan makan sampai kenyang untuk menjaga kondisi tubuh mereka Kemudian mereka bersemedi lagi mengumpulkan kekuatan agar selalu siap menghadapi segala kemungkinan Diam-diam mereka pun bisa menduga bahwa berkat adanya Chu Kim Giok di situ Maka agaknya Oh Seng Bu bersikap lunak pada mereka Menyerah dengan penuh kepasahan, penuh kepercayaan akan kekuasaan Tuhan Dan berdaya upaya sekuat tenaga dan kemampuan yang ada merupakan dua persyaratan hidup Yang tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh pula diabaikan kita Hanya menyerah saja tanpa berupaya Atau hanya berupaya saja tanpa penyerahan dengan keimanan kepada Tuhan Tidaklah lengkap dan tidak pula benar Kita hidup sebagai makhluk hasil ciptaan Tuhan yang sempurna dan lengkap Semua perlengkapan yang ada pada kita ini memang diikut seratakan kita agar bisa kita gunakan untuk keperluan hidup Panca indera kita, tangan kaki kita, hati akal pikiran Semua itu merupakan perlengkapan sempurna yang sudah sepatutnya kita gunakan Kita kerjakan demi kelangsungan hidup ini, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan hidup Namun, di samping daya upaya ini, kita harus yakin sepenuhnya bahwa segala sesuatu baru dapat terjadi Kalau ditentukan oleh kekuasaan Tuhan Menyerah saja tanpa usaha, sama saja dengan mempersekutu Tuhan Kalau perut kita lapar, kita harus makan dan untuk bisa makan kita harus mencari makanan itu Hanya menyerah saja tanpa makan, tidak mungkin kita terbebas dari rasa lapar Akan tetapi, mencari makanan saja tanpa penyerahan kepada Tuhan Kita dapat dibawa menyeleweng oleh nafsu sehingga kita mudah melakukan penyelewengan Misalnya mengambil kebutuhan kita itu dari orang lain, mencuri, merampok dan sebagainya Maka, kedua syarat itu tidak bisa terpisahkan, yaitu, pada lahirnya kita berusaha sekuat kemampuan kita Pada batinnya kita menyerah kepada kekuasaan Tuhan Kalau sudah begini, lengkaplah sudah Berhasil atau tidaknya usaha kita, kita serahkan kepada Tuhan Yang paling penting, kita berusaha sekuat kemampuan kita Kalau sudah begini, berhasil atau gagal tidak membuat kita terlalu mabuk atau terlalu kecewa Karena kita maklum sepenuhnya bahwa segala kehendak Tuhan pun jadilah Kita hanya dapat bersyukur akan kekuasaan Tuhan Tuhan maha bijaksana dan maha mengetahui, tahu apa yang terbaik bagi kita Mungkin dalam suatu kenyataan yang bagi hati akal pikiran kita merupakan kegagalan Tersembunyi suatu hikmah, tersembunyi suatu berkah demi kebaikan kita Dalam hidup kita ini, alangkah banyaknya berkah Tuhan bersembunyi di balik pengalaman yang kita anggap menguntungkan atau tidak menyenangkan Demikian pula dengan Yohan Meski menurut hati akal pikiran ia tertimpa malapetaka, terkubur hidup-hidup di dalam sumur tua Suatu hal yang amat tidak menyenangkan, juga yang mengancam keselamatan nyawanya Namun pemuda ini sama sekali tidak tenggelam ke dalam keputus asaan, tidak terseret ke dalam kedukaan Kekuatan seperti ini dapat kita miliki Yaitu kalau kita memiliki kepasrahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Dengan imam yang sepenuhnya Sehingga kita sepenuhnya percaya bahwa apapun yang terjadi, tidak lepas dari kehendak Tuhan Yohan terbebas dari kematian akibat tertimbun atau tertimpa batu Kemudian, dia pun terbebas pula dari bahaya kelaparan ketika dia berhasil menemukan jamur yang dapat dimakan Kini, dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar tanpa sedikit pun pernah mengurangi penyerahannya kepada Tuhan Dan andai kata Tuhan menghendaki bahwa dia akan tewas, dia sudah siap setiap saat Dengan amat giat dan tekun, Yohan terus mencari jalan keluar dengan kera menggali lubang-lubang yang sempit, mencari jalan menuju keluar Sebuah demi sebuah batu dia lepaskan, kemudian melanjutkan gerakannya merayap dalam lubang terowongan yang kecil sempit itu Setiap hari, bahkan dalam gelap pun dia bekerja, hanya berhenti kalau dia memerlukan istirahat untuk menghimpun tenaga baru atau bila dia benar-benar telah lapar dan mengantuk Akhirnya, pada suatu siang, ketekunan yang penuh penyerahan itu mendatangkan hasil yang sama sekali di luar dugaannya Ada sinar terang di depan Dia merayap terus, menyingkirkan batu-batu penghalang lubang sempit itu dan akhirnya, ternyata lubang terakhir yang merupakan lorong amat panjang itu membawa dia muncul di tepi sebuah tebing jurang, di lareng bukit Terima kasih, Tuhan Yohon berlutut, dengan sepenuh hati merasa bersyukur akan kemurahan Tuhan yang telah membebaskannya dari dalam bumi yang seolah menghimpitnya itu Kemudian dia duduk bersilah setelah makan jamur dan menghimpun kekuatan Dan menjelang sore, dia mulai mencari jalan menuruni tebing yang curam itu Malam gelap membuat Yohon terpaksa menghentikan usahanya dan dia melewakan malam di tebing jurang Pada keesokan harinya, pagi-pagi setelah terang tanah, dia pun melanjutkan usahanya menuruni tebing itu Dia harus segera kembali ke Tian Lipang dan mengadakan pembersihan di sana Kini dia mengerti bahwa Oung Seng Bu telah berhianat, telah membunuhi para pimpinan Tian Lipang dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua Dan pemuda yang aneh itu, yang memiliki ilmu aneh pula, sudah mengajak golongan sesat untuk bersekutu Tian Lipang telah diselewengkan sehingga dia harus bertindak Dialah yang bertagung jawab Dia kemudian teringat akan pesan mendiang kakek Chulian Hock, gurunya Supaya dia membersihkan Tian Lipang dan mengembalikan Tian Lipang kepada cita-cita semula Yaitu perkumpulan orang-orang berjiwa patriot dan pendekar sejati yang berjuang untuk membebaskan bangsa dari penjajahan Menjadi pembela bangsa, bukan pengganggu keamanan rakyat, bukan menjadi penjahat Giyok Moi, kenapa engkau menangis? Suara yang lembut dan sentuhan halus pada pundaknya membuat Kim Giyok terkejut Ia bangkit duduk dan melihat Seng Bu sudah duduk pula di tepi pembaringannya, dan kini pemuda itu merangkul pundaknya Koko, aku, aku merasa gelisah sekali Seng Bu menarik gadis itu ke dadanya dan mengelus rambutnya yang halus Giyok Moi tersayang, mengapa engkau gelisah? Bukankah di sini ada aku yang selalu siap untuk melindungimu dan membahagiakan hatimu? Dia mengusap kening gadis itu dengan bibirnya Apakah yang telah terjadi, sayangku? Koko, betapa hatiku tak akan gelisah dan risau Ketika aku mencoba untuk membujuk Sian Li dan Hui Eng, aku hanya mendapat teguran, ejekan dan penghinaan Ketika aku menemui tawanan baru itu, ternyata pemuda itu adalah Tua Kogak Chiang Hun, dan aku pun di sana menerima celaan dan makian Ah, Koko, sungguh aku merasa malu dan bersedih sekali Kalau begitu, biarlah akan ku hajar mereka, ku siksa mereka yang berani menghina dan mengejekmu Kim Giyok memegang lengan pemuda itu Jangan, Koko Bukan begitu maksudku Aku gelisah dan risau karena aku merasa berimbang Mengapa mereka menolak berjuang bersama kita? Mengapa mereka menganggap engkau bersalah dan jahat? Rangkulan sengguh semakin erat, dan dia berbisik dekat pelinga gadis itu Giyok Moi, apakah engkau tak percaya kepadaku? Tentu saja mereka memusuhiku karena mereka semua itu memihak Yohon Tidak tahu bahwa Yohon telah berubah, telah membunuhi para pemimpin Tian Lipang Bahkan hampir saja membunuhku Engkau tahu sendiri betapa aku hampir mati, Giyok Moi? Kalau engkau pun seperti mereka, tidak percaya kepadaku Habislah sudah harapan hidupku Hanya engkau lah satu-satunya orang yang memberi harapan kepadaku Biar seluruh manusia di dunia ini tidak percaya kepadaku dan memusuhiku Akanku hadapi dan kulawan mereka yang memusuhiku Koko, Kim Giyok yang kurang pengalaman itu terbuai oleh kemesraan kata-kata yang diucapkan sembuh Aku akan selalu berpihak padamu, selalu membelamu dan setia kepadamu Terima kasih, Giyok Moi Aku cinta padamu, Giyok Moi Aku cinta padamu sepenuh jiwa ragaku Ucapan ini menggetar penuh perasaan dan baru saat itulah sengbu benar-benar bicara dari lubuk hatinya Memang dia sudah jatuh cinta kepada Kim Giyok, walaupun cintanya bergelimang nafsu birahi Cintanya timbul karena baginya tak ada lagi gadis yang lebih cantik menggairahkan daripada Kim Giyok Dengan tubuh gemetar, dia mendekat dan mencium pipi dan bibir gadis itu Kim Giyok agak terkejut dan dengan halus dia melepaskan diri dari rangkulan Ia sendiri kalau mau jujur, merasa senang dengan perlakuan penuh kemesraan itu Akan tetapi karena hatinya memang sedang risau Dia pun tidak ingin melanjutkan kemesraan yang membuat jantungnya berdebar keras itu Koko, aku ingin bicara padamu Sengbu tersenyum Eh, bukankah sudah sejak tadi kita bicara? Dia hendak merangkul lagi akan tetapi Kim Giyok menolak dengan tangannya Aku tidak main-main dan ku harap engkau juga bersungguh-sungguh, buko Aku minta kepadamu agar engkau suka membebaskan mereka bertiga Yaitu Sian Li, Enci Hui Eng, dan Gak Tuako Kalau engkau tidak membebaskan mereka, hatiku akan selalu merasa risau Maukah engkau, Koko? Sengbu mengerutkan alisnya Sejenak dia menatap wajah kekasihnya penuh selidik Giyok Moi, tidak salahkah apa yang ku dengar ini? Engkau minta kepadaku supaya aku membebaskan orang-orang yang memusuhi aku dan yang hendak membunuhku Dia tersenyum, akan tetapi senyumnya masam Itu berarti melepaskan tiga ekor harimau yang akan selalu mengancam keselamatanku Keselamatan kita semua, bahkan akan menggagalkan usaha perjuangan kita Itukah yang kau kehendaki? Tentu saja tidak, Koko Aku akan mengajukan syarat kepada mereka Ku minta mereka berjanji tidak memusuhimu kalau kita bebaskan mereka Itu berbahaya sekali, Giyok Moi Ingat, masih ada seorang lagi dari mereka yang lolos, yaitu Pangeran Ciasan Dia merupakan ancaman besar bagi kita selama dia masih belum tertangkap Setelah dia tertawan, baru kita bicarakan lagi tentang permintaanmu itu Percayalah padaku, Giyok Moi Bukankah selama ini aku pun tidak pernah berbohong kepadamu dan ku perintahkan anak buah kita supaya memperlakukan para tawanan itu dengan baik Kembali sengguh meraih dan merangkul, hendak mencium dan hendak merebahkan gadis itu ke atas pembaringan Kim Giyok meronta dan melepaskan diri, meloncat turun dari pembaringan, memandang kepada kekasihnya dengan alis berkerut Koko, apa yang kau lakukan ini? Giyok Moi, kita saling mencinta dan aku tahu, aku selalu sibuk dengan pekerjaan ini Kini aku, aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya Giyok Moi, pemuda itu hendak merangkul lagi Akan tetapi Kim Giyok sudah cepat-cepat melangkah mundur untuk menghindar Buko, kita tidak boleh melakukan itu Kita belum menikah Giyok Moi, kasihanilah aku Kita pasti akan menikah Akan tetapi aku harus meminang dirimu dulu kepada orang tuamu dan hal itu akan makan waktu lama Aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya, sekarang Tidak, aku tidak mau Giyok Moi sengguh menjulurkan kedua tangannya Akan tetapi Kim Giyok meloncat keluar dari dalam kamar itu, dikejar oleh kekasihnya Sebetulnya, sembuh bukanlah seorang pemuda yang gila wanita, bukan pula hamba nafsu birahi Akan tetapi Dipengaruhi perhitungan yang menguntungkan dirinya daripada sekedar terseret nafsu birahi Kim Giyok berlari keluar dari bangunan itu Dia masih terus dikejar oleh sengguh yang tentu saja tidak hendak berlaku kasar, hanya mengejar untuk memujuk kekasihnya Giyok Moi, tunggu seru sengguh sambil tertawa karena merasa betapa kekasihnya itu seperti mengajaknya bermain kejar-kejaran seperti kanak-kanak saja Pada saat itulah terdengar suara terompet dan tambur, disusul kegaduhan luar biasa di bawah puncak Beberapa orang anak buah Tian Lipang berlari-larian dan ketika Kim Giyok dan sengguh yang berhenti berlari memandang Nampak Kui Tian Chu, Im Yang Ji dan Siang Kuan Kok datang pula berlarian Ahaha, selaka, Pang Chu berkata Im Yang Ji dengan muka pucat Tau subhat kuapa yang tinggi kurus ini nampak guguk Apa yang terjadi? Kenapa kalian begitu panik sengguh bertanya Pang Chu, pasukan besar pemerintah sudah mengepung kita dari empat penjuru kata pula Im Yang Ji Jahanam sengguh berseru marah dan matanya mulai mencorong aneh sehingga Kim Giyok yang melihatnya menjadi terkejut Dalam keadaan marah seperti itu, sengguh seolah sudah berubah Wajahnya bengis, pandang matanya mencorong dan otaknya mendadak saja menjadi cerdik dan licik luar biasa Im Yang Ji Tot Yang, dan Kui Tiang Chu Tot Yang, kalian cepat atur pasukan kalian masing-masing menyambut musuh dari sayap kanan dan kiri Dan engkau, Paman Siang Kuan, cepat atur barisan Tian Lipang kita, bagi menjadi dua untuk mempertahankan depan dan belakang Aku akan menangkap para tawanan untuk dijadikan sandera, karena aku yakin pangeran siasan berdiri di belakang penyerbuan ini Tiga orang pembantu itu segera pergi melakukan perintah dan sengguh hendak berlari masuk, agaknya sudah lupa sama sekali kepada Kim Jiok Koko, jangan Kim Jiok melompat dan gadis ini sudah berdiri menghadang sengguh Jiok Moi, minggirlah kau bentak sengguh marah Matanya yang mencorong itu sama sekali sudah tidak mengandung sinar kasih sayang, yang ada hanyalah kebengisan dan kemarahan Tidak, Bukoko Engkau tidak boleh membuat mereka bertiga menjadi sandera Bahkan setelah pasukan pemerintah menyerang, jelas bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan itu karena mereka berada di sini sebagai tawanan Maka kita sudah seharusnya membebaskan mereka sekarang juga Mungkin mereka akan menyadari dan membantu kita untuk melawan pasukan pemerintah Minggir, Jiok Moi Kalau mereka tidak boleh dijadikan sandera, mereka bahkan harus dibunuh agar musuh kita berkurang Ingat, Buko, musuh kita adalah penjajah mancu, bukan anggota keluarga besar para pendekar Kata Chu Kim Jiok dan kini Koei Leong Tokiam sudah terhunus di tangannya Aku tidak memperkenankan siapapun membunuh para tawanan itu Mendengar kata-kata Jiok Kim ini, tiba-tiba saja Oh Seng Bu tertawa Dan suaranya tawanya sungguh mendirikan bulu Roma, sungguh mengerikan sekali Hahaha, kiranya engkau pun kini menjadi musuhku, Jiok Moi Engkau ku cinta sepenuh jiwa ragaku, tetapi engkau pun memusuhi aku Engkau tega sekali, Jiok Moi, dan laki-laki ini pun menangis Kim Jiok sampai menjadi bengong Baru sekarang dia dapat menduga bahwa pria yang dicintanya ini adalah seorang yang miring otaknya Hahaha, Seng Bu tertawa lagi Engkau hendak membela mereka Ia pun berteriak kepada sekelompok anak buahnya yang berlari dekat Hei, kalian Cepat suruh bakar tempat tahanan Sekarang juga, cepat Baik, pangcu sahut mereka dan mereka pun berlarian ke arah rumah tahanan Tidak aa, jangan Kim Jiok melompat ke depan untuk mengejar dan mencegah anak buah Tian Lipang itu melakukan pembakaran Cuk Kim Jiok, engkau musuh kami terdengar bentakan sengbu dan dia pun sudah meloncat Lalu langsung mengirim pukulan ketika tubuhnya dan tubuh Kim Jiok masih melayang di udara Karena tak menduga bahwa pria yang dikasihnya itu akan menyerangnya Juga karena serangan aneh itu datangnya amat cepat Membawa angin dingin Maka biarpun Kim Jiok berusaha melakukan gerakan poksai, salto Untuk menghindar, namun tetap saja lambungnya terkena pukulan itu Aungah! Kim Jiok mengeluh dan tubuhnya terkulai, lalu jatuh ke atas tanah Ia rebah miring dan merasa betapa lambungnya seperti dimasuki benda dingin sekali Seperti sebongkah air beku sehgia dadanya terasa sesak, pandang matanya berkunang-kunang Jiok Moi, kekasihku Jiok Moi sengbu menangis dan dia menghampiri tubuh yang rebuh miring itu Akan tetapi pada saat itu terdengar suara yang membuat sengbu kaget bagai disengat binatang berbisa Tengkuknya terasa dingin dan tebal saking ngeri dan takutnya